Intro Kunjungan calon Bupati Haji Musa Ahmad di lapangan Kampung Rejosari Kecamatan Seputi Mataram disambut hangat oleh masyarakat Lampung Tengah. Selain memberikan sambutan, Musa turut serta berdiri di antara masyarakat yang sedang mengadakan senam sehat. Dalam sambutannya, Musa mengatakan beberapa PR besar di Kabupaten Lampung Tengah, PR besar tersebut yang harus dikerjakan mengenai banyaknya ruas jalan yang rusak, yang harus segera diperbaiki di bidang pendidikan, kesejahteraan petani, dan masih banyak PR besar lainnya untuk membangun masyarakat Lampung Tengah lebih maju dan berjaya. Namun selain itu, Musa menyampaikan bahwa infrastruktur jalan milik Kabupaten banyak yang rusak dan berlubang, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan hasil petani pun nilai jualnya tidak berpihak pada rakyat. Insya Allah ibu sekalian saya sudah melihat dengan sendiri, sudah ikut merasakan apa yang terasakan oleh kita semua, jalan-jalan kita di mana banyak yang rusak, benar ibu ya? Dalam ini bosok kami ibu ya? Baik, insya Allah ke depan kita akan perbaiki itu semua ya. Keamanan juga kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, betul? Iya. Nah, apalagi masyarakat petani kita, kadang-kadang panennya bagus, harganya tidak bagus, betul? Harganya pas bagus, pasti panennya tidak bagus ibu sekalian ya. Oleh karena itu insya Allah dengan kebersamaan kita ke depan, kita ingin melihat Lampung Tengah ke depan harus lebih baik lagi daripada apa yang kita rasakan pada saat ini ya. Dan insya Allah ibu sekalian ke depan, kalau memang saya dijabah oleh Allah atas dukungan masyarakat Lampung Tengah, tapi Lampung Tengah ini insya Allah senam Lampung Tengah berjaya akan kita teruskan setiap bulan di setiap kecamatan masing-masing ya. Menurutnya bila rakyat mempercayai dan memberi amanah untuk memimpin Lampung Tengah, ia siap memperbaiki dan akan membawa Kabupaten Lampung Tengah untuk lebih baik lagi. Dari Lampung Tengah, Yusmir, Andalas Nek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!